Puji nama Tuhan sudah dikasih oleh Tuhan Sebelum merenungkan kebenaran firman Allah Mari kita sama-sama satu dalam doa Bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Kami percaya Kalau sampai dengan hari ini kami ada Semua karena kemurahan Tuhan Tidak habis-habisnya kasih setia dan rahmat-Mu Memelihara kehidupan kami Bahkan senantiasa melakukan banyak mucijat Sehingga hari ini pun kami bersyukur Atas segala kelimpahan kasih karunia dan anugerah-Mu Kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu Singkapkan rahasia firman-Mu Dan terangi Tuhan pikiran dan hati kami Supaya kami semakin dalam lagi Tuhan mengerti Akan segala rahasia isi hatimu melalui firman-Mu Terima kasih Tuhan bersyukur kepada-Mu Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Puji Tuhan Saudara hari ini kita sampai di 1 Samuel pasal yang ke-27 Kita baca di ayat yang ke-9 Apabila Daud memusnahkan negeri itu Seorang pun tidak dibiarkannya hidup Baik laki-laki maupun perempuan Ia merampas kambing dumba Lembu keledai Dia pernah mengeluarkan titahnya sendiri Atau pergi berperang Tanpa terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan Daud selalu meminta petunjuk Tuhan Sebelum mengambil keputusan Sebagai contoh Dia melakukannya di Nop Di dalam 1 Samuel 22 1 Samuel 23 ayat 9-14 Daud sedang berada dalam situasi hidup atau mati Situasi yang lebih penting Saul dengan orang Amalek Tetapi tidak seperti Saul Daud dapat tetap berkepala dingin dan menyisihkan waktu untuk mencari kehendak dan berkat Tuhan dalam hidupnya Tetapi berbeda dengan cerita-cerita sebelumnya Di pasal ini ada sedikit perubahan dalam pribadi Daud Dalam pasal 27 ini mencatat tindakan Daud yang tercelah Ia tidak mengandalkan Tuhan seperti biasanya Malahan ia berlindung di antara musuh-musuh Allah Daud juga menggunakan kebohongan untuk melindungi dirinya Pertanyaannya Bagaimana mungkin seorang yang sedemikian dekat dengan Tuhan Dan hidup berkenan di hadapan Allah seperti Daud Bisa melakukan hal-hal seperti itu Jawabannya Karena Daud gagal mempercayai Allah Daud mulai meragukan penyertaan Tuhan Sesungguhnya ini cukup ironis Mengingat Daud memiliki segudang pengalaman bersama Tuhan Sudah tak terhitung lagi banyaknya campur tangan Tuhan dalam meluputkan Daud dari tangan Saul Namun demikian itulah sisi-sisi manusiawi Daud Mungkin saat-saat itu stamina rohani Daud tidak seperti biasanya Demikian juga halnya dengan kita Di saat iman kita lemah Mudah sekali bagi kita untuk meragukan Allah Karena itu Jagalah stamina rohani kita senantiasa Jangan sampai masalah, persoalan, sakit penyakit, kesulitan Membuat kita bergeser di dalam mempercaya Tuhan Melalui renungan hari ini kita diingatkan Di situasi seperti apapun Di keadaan seperti apapun Di waktu yang baik atau tidak baik Allah ingin kita tetap mempercayai Dia Allah ingin kita tetap mempercayai penyertaan Tuhan dalam hidup kita Kalau yang lalu Tuhan tidak pernah mengecewakan kita Maka hari ini dan seterusnya Dia tidak akan pernah mengecewakan kita Kalau yang lalu Tuhan selalu membela, menolong, memberi jalan keluar Melakukan mucijatnya bagi kita Maka hari ini dan seterusnya Itu akan tetap dilakukannya bagi kita sekalian Karena Dia mengasihi kita Karena Dia sangat rindu Kita selalu mempercayai Dia Di dalam segala keadaan dan waktu Puji nama Tuhan Sudarika Sule Tuhan Mari kita satu dalam doa Terima kasih Bapak di surga Firmanmu hari ini mengingatkan kami Betapa pentingnya kami menjaga stamina kekuatan rohani kami Betapa pentingnya kami ketika ada saat-saat kelemahan itu datang Kami segera bertindak Kami segera meminta kekuatan daripadamu Kami selalu bertanya kepadamu ya Tuhan Bahkan kami harus tetap mempercayai Engkau Di dalam segala situasi dan keadaan Kami mau tetap menerapkan itu dalam hidup kami Ampun di segala dosa dan salah kami Jika di waktu-waktu yang lalu Kami sempat kurang mempercayai Engkau ya Tuhan Kami ingin ke depan Kami tetap bergantung berpegang kepada Tuhan Dan menaruh kepercayaan yang penuh Atas penyertaanmu dalam hidup kami Terima kasih ya Bapak bersyukur kepadamu Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saleluya Amin Puji Tuhan Tuhan memberkati Terima kasih ya Bapak bersyukur kepadamu Bapak bersyukur kepadamu